Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sentra Sains dan Bahan Alam bersama Bu Ika Nah anak-anakku yang solih-solihah Agar tetap semangat pada pagi hari ini Marilah kita mengucapkan yel-yel TK Muslimat NU 17 Nur Rahmat Bersama-sama ya 1, 2, 3 Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah Allahu Akbar Semangat Aku pasti bisa Nah sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Agar pada pagi hari ini Ilmu yang kita dapat Dapat manfaat barokafid Ini wa dunia wal akhirah Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin nabi yil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wassalam Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa ahlil baytil kiram Wa ila hadratin shaykh Abdul Qadir Jailani Wa ila hadratin Hashim Ash'ari Wa ila mu'asasat alimiyah kebansari Wa asati dina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha A'undu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiratul mustaqim Syiratul ladhina an'amda alayhim Ghayril maghdub alayhim Ghayril maghdub alayhim Walabballin Rabbi ufir liwali walidayya walil mu'minina amin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Mari kita membaca sholawat nariyah Dengan niat agar Allah selalu memudahkan Segala urusan dalam tolak bulu ilmi Allahumma sholih sholatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin illadhi Dan halu bihil an'kudu wa ta'ufariju bihil an'kudu Watuqadabihi lhawa'iju Watu'nalu bihil ragu'ibu Wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Bi wajihil karimi wa ala alihi Wasobihi fi kulli Lam hati wa nafasim Wa nafasim bi'adadi Ulli ma'lum milak Anak-anakku yang sholih-sholihah Walaupun dalam kondisi daring Tetap semangat belajar di rumah bersama orang tua Selalu jaga kesehatan Patuhi protokol kesehatan Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang sholih-sholihah Terima kasih sama ku Rani Di minggu ke-15 ini Di Sentra Senisa Nah, anak-anak Ini Rani akan mengajak kalian Memajak Asma Ulukusna Ya, kalau kemarin mulai dari awal Nomor 1 sampai nomor 24 Ya, yang ke-24 Dan sekarang melanjutkan Yang nomor 25 sampai 32 Jangan lupa Nanti menghapalnya Mulai dari awal ya Sampai nomor 32 Yang nomor 25 Coba didengarkan Bismillahirrahmanirrahim Ya mudir ya sami' Ya basir ya hakam Ya abduh ya latif ya khubir ya harim Itu yang nomor 25 sampai 32 Anak-anak nanti menghapalnya Dimulai dari yang awal Nomor 1 sampai nomor 32 Ya, jangan lupa di video Biar nanti kalian tahu ya Videonya kirimkan ke grup kalian masing-masing Begian anak-anak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Bu Ika Di Sentra Sains dan Bahan Alam Di Minggu ke-15 Nah, pada kali ini Tema kita adalah binatang Subtemanya adalah binatang bersayap Subtemanya Bu Ika mengambil burung Nah, di sini kita akan mengajak anak-anak untuk mengenal bagian-bagian tubuh burung Nah, yang pertama ada mata Terus kemudian yang ini adalah paru Yang sebelah sini Kaki Kemudian ada sayap Untuk terbang Kemudian yang terakhir adalah ekor Nah, bagian-bagian ini Nanti anak-anak yaitu tugasnya menarik garis dari tulisan ke gambar bagian-bagian tubuh burung Nah, Bu Ika beri contoh Yang pertama adalah mata M, A, M, T, A, Mata Kita tarik garis ke pasangannya yaitu pada gambar mata burung Nah, seperti ini Nah, ini Anda menerapkan Anda selesaikan dari semua bagian-bagian ini Tarik garis dengan bagian-bagian tubuh burung Kemudian kalau sudah selesai Sudah lengkap menarik garisnya Nanti anak-anak mewarnainya Dengan crayon Dengan warna sesuka hati anak-anak Biar burunya terlihat cantik Nah nanti kalau sudah selesai Jangan lupa Difoto Dikumpulkan ke link Dan jangan lupa diberi nama dan kelas masing-masing ya sayang Nah tugas yang kedua Yaitu Silakan yang pertama anak-anak Mewarnai terlebih dahulu Yaitu di paruh burung Dan batang pohon Kemudian juga Rumputan atau daun-daun yang ada di bawahnya ini Kita beri contoh Yaitu dengan menggunakan Rayon Seperti ini ya sayang Lakukanlah Memwarnai Gambar tadi Yang Bu Ika sudah Beri berita tadi Hingga selesai Dan gambarnya terlihat cantik Selanjutnya setelah selesai ini nanti diwarnai Kemudian anak-anak silakan mengkolase Dengan kertas sukung Atau kertas layangan Biasanya ya sayang ya Warnanya warna apa saja Bu Ika terserah Terserah anak-anak sukanya warna apa saja Nah yaitu Dan banyak perlu disiapkan Yang pertama adalah kertas sukung Kemudian ada lem Raja Wali Yang pertama Langkah-langkahnya yaitu Silakan anak-anak Mengambil lem Ini secukupnya Nah yang pertama yang Bu Ika lakukan yaitu Menempel mata burung Dengan warna hitam Nah kita sobek kertas Kita sobek kertas sukungnya ini secukupnya Kemudian kita pilin Atau kita remas kecil Sehingga Berbentuk hampir seperti Bulat seperti ini Kemudian kita tempelkan di mata burung Nah sekarang Bu Ika mengambil warna hitam Nah selanjutnya yaitu Kepala burung mau Bu Ika tempel Dengan Mau Bu Ika kolase Dengan warna merah Nah kita ambil warna merah Nah kemudian Bu Ika pilih lagi Bu Ika remas kecil Setelah diremas Kita tempel lagi Ke bagian yang sudah diberi lem Lagi Bu Ika remas lagi Kita pilih yang kecil Kemudian Bu Ika tempel lagi Nah sayang Lakukanlah Kolase ini hingga selesai Hingga membentuk Burung Bentuk burung yang sudah dikolase Dengan kertas sukung Nah Baik sayang Bentuk jadinya Bu Ika beri contoh seperti ini Nah nanti Kalau sudah selesai Anak-anak silahkan Di foto Dan juga Di kolase Dengan tugasnya nomor 1 tadi Di foto Di kolase Dan jangan lupa diberi nama Dan kelas Selanjutnya silahkan dikirim Ke link Selamat mengerjakan sayang Alhamdulillahirrabbilalamin Kegiatan kita pada hari ini Telah selesai Marilah kita tutup Pembelajaran kita pada pagi hari ini Dengan doa Wal asr A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal asr Innal insana lafi khusr Illalladzina amanu Wa amilu s-salihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilhshab Dilanjutkan dengan doa Keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim Bismillahirrahim Upaya, melainkan Dengan pertolongan Allah Amin Alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini Telah selesai di sentra Sain dan bahan alam Tetap semangat ya sayang Walaupun dalam keadaan Kita pembelajarannya dari Tetap jaga kesehatan Selalui patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh